. Gabung European Super League, saham Manchester United dan Juventus langsung naik. Keikut sertaan Juventus dan Manchester United di European Super League memberikan dampak instan, nilai saham kedua klub ini dilaporkan naik setelah terlibat dalam kompetisi ini. Dini hari tadi, European Super League resmi diluncurkan, kompetisi elit antar klub-klub Eropa itu diprakarsai oleh 12 klub top Eropa dan rencananya akan digulirkan pada Agustus tahun 2021 nanti. Manchester United dan Juventus masuk dalam 12 klub penggagas European Super League. Bahkan dua petinggi mereka, Joel Glazer dan Andrea Agnelli masuk dalam kepengurusan ESL. Keikut sertaan MU dan Juventus di ESL memang mendapatkan banyak penolakan. Namun ternyata sentimen dunia ekonomi terhadap keikut sertaan kedua klub ini tergolong positif. Menurut Reuter, keikut sertaan Manchester United di ESL meningkatkan nilai saham mereka. Nilai saham mereka di pasar modal naik cukup signifikan. Angkanya naik di 6,4% setelah MU diumumkan masuk ke ESL. Nilai ini bisa meningkat lebih tinggi jika penyelenggaran ESL menuai kesuksesan. Manchester United dan Juventus sendiri semakin menatap serius keikut sertaan mereka di ESL. Kedua klub ini dilaporkan sudah mundur dari asosiasi klub Eropa baru-baru ini. UEFA Resmi Umumkan Format Baru Liga Champions Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024-2025. UEFA memandang perubahan dibuat untuk menjaga masa depan sepak bola Eropa dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Dalam usulan yang telah disetujui UEFA, Liga Champions Format Baru akan diikuti 36 tim. Jumlah tim lebih banyak ketimbang format kali ini yang diisi 32 tim. Jika sebelumnya di fase grup, masing-masing kesebelasan hanya memainkan 6 pertandingan melawan 3 klub berbeda, maka dalam format baru disebutkan setiap peserta akan menghadapi 10 pertandingan melawan 10 lawan berbeda yang terbagi dalam 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Pertambahan pertandingan akan meningkatkan pendapatan setiap peserta Liga Champions dalam format baru. 8 tim teratas akan lolos secara otomatis ke fase gugur, sementara tim peringkat ke-9 hingga ke-24 akan bersaing dalam play-off yang berlangsung 2 lag untuk mengamankan tempat di babak 16 besar. Perubahan format serupa juga akan diterapkan dalam Liga Eropa dan Liga Konferensi Eropa. Kualifikasi untuk Liga Champions masih akan berpatokan pada penampilan tim di kompetisi domestik, seperti yang berjalan saat ini. Sementara dari 4 slot tambahan di Liga Champions, 2 diantaranya ditentukan berdasarkan pada kompetisi di Eropa pada musim sebelumnya. UEFA juga menegaskan semua pertandingan, selain final, akan tetap dimainkan pada tengah pekan. Manchester United yakin Premier League mana punya nyali usir tim 6 besar. Ada wacana bahwa tim-tim yang terlibat di Piala Super Eropa akan dilarang untuk ikut bermain di kompetisi domestik, namun Manchester United sangat yakin bahwa Premier League tidak akan berani merealisasikan ancaman tersebut. Manchester United tidak memiliki rencana untuk melepaskan diri dari Premier League dan yakin mereka dapat terus bersaing di kompetisi domestik meskipun ada tawaran untuk membentuk Liga Super Eropa bersama 11 tim lainnya. Pihak Premier League mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu yang berbunyi. Premier League bangga menjalankan kompetisi sepak bola yang kompetitif dan menarik yang menjadikannya Liga yang paling banyak ditonton di dunia. Kesuksesan kami telah memungkinkan kami memberikan kontribusi finansial yang tak tertandingi untuk tiramida sepak bola domestik. Liga Super Eropa akan merusak daya tarik dari keseluruhan pertandingan dan memiliki dampak yang sangat merusak pada prospek Premier League dan klub anggotanya dan semua pihak di sepak bola yang mengandalkan pendanaan dan solidaritas kami untuk makmur. Namun sumber internal Manchester United menekankan bahwa rencana Liga Super Eropa tidak berarti klub berniat meninggalkan Liga Inggris dan tetap penting untuk bermain di kompetisi domestik. Pihak The Red Devils yakin bahwa pihak Premier League juga tidak akan punya nyali untuk melengsarkan klub-klub terbesar mereka. Struktur yang diusulkan untuk Liga Super Eropa adalah bahwa pertandingan akan dimainkan pada pertengahan minggu, jadi tim-tim yang terlibat di turnamen baru tersebut tetap memungkinkan untuk bermain di kompetisi domestik pada akhir pekan. Dua alasan European Super League sulit dihentikan. European Super League datang dengan kekuatan penuh, 12 klub top Eropa bersatu, sulit menghentikan kekuatan sebesar itu. 24 jam terakhir, polemik Super League jadi berita utama sepak bola dunia, gagasan Liga Tandingan untuk kompetisi Eropa ini di Tuding bisa merusak integritas sepak bola. UEFA berang, Liga-Liga top bersatu menentang. Namun, sepertinya sangat sulit menghentikan Super League karena faktor dukungan 12 klub pendiri Liga baru ini. Setidaknya ada dua alasan utama mengapa Super League akan sulit dihentikan. Alasan pertama terkait nama besar klub yang terlibat, ke-12 pendiri Super League adalah klub-klub top Eropa, 6 dari Premier League, 3 dari La Liga, dan 3 dari Serie A. Kedua belas klub ini punya satu kesamaan, yakni sama-sama punya fans garis keras. Mereka lah klub-klub terbesar di dunia yang membentuk wajah sepak bola Eropa dan dunia. Saat ini sebagian besar fans masih menentang, tapi sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Ketika klub kesayangan mereka bermain nanti, sulit menahan hasrat untuk mendukung. Pada akhirnya, Super League akan tetap berjalan dengan dukungan penuh fans. Selain itu, UEFA atau Liga-Liga domestik tidak bisa begitu saja mendepak klub-klub top tersebut. Bayangkan apa jadinya Premier League tanpa 6 tim top-nya. Premier League akan langsung sepi penonton, artinya tidak ada uang masuk dan Liga akan semakin lesu. Mereka bisa menghadapi kerugian besar. Belum lagi masalah kontrak, Premier League terikat kontrak dengan banyak pihak ketiga, di antaranya terkait hak siar. Jika tiba-tiba mereka mendepak 6 klub top, berarti ada pelanggaran kontrak yang seharusnya berujung sanksi berat. Edinson Cavani pamit pergi dari Manchester United. Sebuah informasi baru beredar mengenai spekulasi masa depan Edinson Cavani. Sang striker dilaporkan sudah pamit untuk meninggalkan Manchester United di musim panas nanti. Media Argentina, Dobel Amarilla mengklaim bahwa Cavani sudah mengambil keputusan mengenai masa depannya. Ia memutuskan untuk pergi dari Old Trafford di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa keputusan Cavani untuk pergi dari MU tidak ada hubungannya dengan ESL. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United saat ini sedang terlibat polemik panas, karena manajemen setan merah memutuskan untuk bergabung dengan European Super League. Namun Cavani dilaporkan ingin pindah bukan karena keikut sertaan MU di ESL, melainkan murni karena faktor keluarga. Musim ini Cavani tampil apik di skuad MU. Ia sudah mengemas 10 gol di semua kompetisi yang diikuti MU musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!